Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menegaskan, seluruh masjid di Bengkulu dilarang menjadi tempat politik praktis atau tempat berkampanye. Penggunaan masjid untuk kegiatan politik praktis dikhawatirkan bisa menyulut kepentingan kelompok di antara para jamaah. DMI mengingatkan masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan keagamaan. Jika ditemukan adanya aktivitas politik oleh seseorang ataupun kelompok tertentu di dalam masjid, DMI memastikan akan melaporkan hal tersebut ke Partai Politik Pusat untuk diberikan sanksi. Kepentingan politik praktis. Kita berharap itu tidak terjadi, sebab tidak seluruhnya warga masyarakat kita itu menjadi anggota kuatpun. Jadi tidak boleh. Larangan yang diberlakukan ini sendiri merujuk surat edaran dari DMI Pusat mengenai larangan kegiatan politik dalam bentuk apapun di masjid.